Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini kita akan masih membahas di playlist membangun website sekolah ya untuk video ketiga nah eh sebelum kalau kita mulai saya sudah aktifkan dua service samokro sam kontrol panel saya untuk apa cedan mysql Nah kalau kita perhatikan tabel kita di sini ada sekitar 10 tabel ya Nah di video ini kita akan membahas yang pertama adalah yang ketiga adalah di video ketiga ini adalah mengelola tabel petugas itu dulu yang kita akan bahas di video ketiga ya untuk tabel pengelolaan data tabel petugas mulai menambahkan menampilkan menghapus dan merubah data gitu ya Nah kita akan ini kerjakan di video ini untuk tabel petugas aja Nah kalau kita lihat apa yang sudah kita kerjakan saya buat disini localhost eh apa ya nama proyek kita kemarin web sekolah ya web sekolah untuk admin kita masih mengerjakan bagian administratornya ya seperti ini saya login dulu nah ini kita sudah login sini ada berita satu gitu kan karena kemarin kita uji coba untuk membuat kartunya ya info kartunya nah disini kayak buat asal-asal saja Nah sekarang kita akan kelola untuk menu petugas yang nanti bisa mengelola petugas-petugas di dalam sistem website sekolah ini gitu ya Nah jadi pertama di bagian menunya di sidebar menu kita disini untuk petugas mana petugas nah ini saya rubah dulu arah isi hrefnya base url admin slash petugas ya seperti ini lalu di dalam controller di dalam folder admin saya tambahkan controller baru dengan nama petugas ya seperti ini saya ambil isinya dari utama titik PHP biar cepat ya ini yang enggak perlu saya hapus dulu saya tutup dulu di sini ini saya ganti dengan tugas Oke nah yang pertama kita perlu lakukan cek kondisi lagi dulu gitu kan Apakah sudah login atau belum kalau mau masuk ke menu petugas gitu ya kan karena di sini juga kita untuk oksi login juga sudah kita cek ya Nah oh iya di tabel petugas di tabel petugas ada akses kita berikan ya aksesnya ini juga harusnya kita simpan di dalam controller masuk kita simpan dalam nama sebuah login disini dengan nama akses ya lalu disini datanya nama filmnya apa tadi akses gitu ya supaya bisa nanti kita atur fungsinya apa supaya nanti yang login dengan akses pimpinan hanya bisa masuk ke bisa masuk ke controller petugas jadi kalau aksesnya nanti bukan admin nggak bisa untuk mengelola controller petugas gitu ya Nah di sini coba kita lockout dulu aja bisa hapus lockout login ulang Oke nah sudah ya Nah sekarang di tabel petugas sebelum masuk ke sini kita uji kondisi lagi if this season user data aksesnya tidak eh eh sama dengan pimpinan maka apa yang dilakukan jika tidak aksesnya bukan pimpinan apa yang harus kita lakukan ini kalau pimpinan saya pindah saya ekat masukkan ke sini jika tidak kita masukkan eko biasa saja lah ya akses atau pakai H2 pakai H2 untuk membuat pesan teks biasa saja akses ditolak misalnya seperti itu Oke nah disini kalau berhasil aksesnya pimpinan yang kita download adalah data petugas objek petugas kita sediakan mengambil data dari tabel petugas seperti ini result Oke disini kita rekat ke folder petugas pada file index.php Oke ini sudah kita lihat dulu apalagi error nih disini harusnya enggak error ya sebentar nah masih ada yang salah ini nonton ntar eh nggak nggak ngelut ya Coba kita hapus ada error dimananya ya Oh sebentar kita ambil dari sini tidak ada error kita coba dulu ya ini tadi ada error takutnya ada yang di sistem petugas this dp get petugas risal Oke nggak ada nggak ada yang salah nih sini petugas Oke kalau kita coba lagi di sini if this season user data status sama dengan pimpinan Oke sudah benar else apa sini kita angkat masukkan ke sini lalu ini ikut H2 akses ditolak oke sudah nggak ada yang error lagi ya ya disini di dalam admin kita buat folder baru namanya petugas titik PHP nah kita buat di dalam petugas ada file index seperti ini eh kita ambil indeks halaman utama kita ya Nah disini bedanya ya untuk petugas kita tunggu sepakai card seperti ini kita lihat hasilnya dulu ya saya refresh yang buka menu petugas admin petugas Oh sebentar kelasnya ini belum saya ganti tugas Oke akses ditolak tar ya kenapa kenapa akses kita ditolak kita coba eko this season user data setel wih bukan status ya sorry sorry akses oke refresh admin petugas admin petugas indeks wups kok ada PHP nya kita hapus dulu oke sudah ya nah seperti ini ee halaman untuk petugasnya cuman kita akan tambah tabel kalau kita lihat di template ee chlorophyll nya ada tabel seperti ini ya kita akan ambil ini datanya saya buka dari dengan notepad dulu untuk mengambil tabelnya tabel basic tabelnya ini dia ya tabelnya kalau kita lihat di sini di indeks kita kita sudah ada container fluidnya berarti kita nggak perlu copy itu mulai dari eh kita lihat dulu oke table dari basic tabelnya kita ambil ya nah seperti dari panel ini ya sampai sini oke nah ini di sini kita buat nah saya nggak perlu banyak tr nanti ini akan di load oleh eh ini ya PHP kita di sini kita buat judulnya data petugas nah kita lihat dulu oke sudah ada tabelnya tinggal kita buat data tabelnya kita ambil library yang ada di notepad plus plus ini di sini untuk data tabelnya diambil seperti ini ini saya hapus aja dulu ini saya ambil untuk membuat data table supaya gampang untuk membuat pagination tabelnya ya lalu saya copy dan saya paste di dalam button di bawah ini seperti ini seperti ini lalu di paling atas untuk CSS data tabelnya ada itu ini saya copy lalu eh letakkan di bagian head di sini ya oke kita coba lihat saya tutup button sama headnya refresh oke sudah ada paginationnya ya biar gampang untuk melakukan filtering ya oke selanjutnya kita akan sesuaikan dengan field yang ada di tabel petugas nama petugas username dan akses itu saja yang kita tampilkan ke dalam website kita seperti di sini nama lengkap atau nama petugas baru username dan juga akses kita jangan lupa aksesnya TH untuk aksinya mau ngapain gitu ya Nah sekarang tadi kan sudah hang di load adalah eh datanya petugas maka disini kita load PHP 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 for each petugas as data seperti ini lalu dibawahnya kita load tutup nfor each nya oke nah dibawahnya ini ada variable ya untuk membuat nomor nomor plus plus seperti ini ping nomor gitu ya lalu di sini sesuai nama file nya nama petugas namun Davis lalu ini juga nama ini udah username lalu ini juga data akses lalu satu lagi itu tombol ya kelasnya btn-btn-danger untuk hapus satu lagi kelasnya btn-btn info untuk ubah terlihat ya Apakah bisa dilute Oke sudah bisa dilute ya tinggal kita buat tombol tambah di atas ya di sini di mdv a-class btn-btn primary tambah misalnya seperti itu nah biar enggak terlalu rapat tekarsi margin bottom sekitar tiga Oh dia nggak bisa ya ini kayaknya masalah di bootstrapnya atau enggak kita pakai style saja ya margin bottom sebesar 10px cukup kayaknya Oke sudah kalau kita buat gini btn-blog biar panjang Oke itu tambah data ya atau pendek juga enggak apa-apa lah ya Oke jadi disini masing-masing isi aref-nya saya isi dulu base URL ke admin slash petugas slash slash hapus slash hapus slash titik data ID petugas primary dari setiap fieldnya ya hai 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 tutup nah begitu juga untuk ubah base URL admin petugas slash ubah slash data ID petugas Oke sudah jadi nanti masing-masing sudah bisa diubah dan dihapus gitu ya Nah sebelumnya untuk melakukan ini ya menampilkan alert ya kita buat dulu alert-alert dari tabel ini untuk petugasnya nah yang pertama untuk alert sukses ya Nah kalau alert sukses di sini di kalau bisa kita lihat di bagian elemen sudah ada ini alert nah seperti ini ya Nah kita ambil saja di bagian elemen kita lihat bagian alert nah ini sudah ada alert ya tinggal saya copy paste aja ini ya nah eh sukses ini ya eh di sini sukses fully safe yang mana itu ya di bawah di bawah masih sepertinya eh ini dia ya ini saya ambil saya masukkan di sini di bagusnya dimana ya Oh di dalam saja Hai panel default biar ada batasnya nah seperti ini eh berarti di dalam body ya di sini ini kita masukkan kalau kita lihat nah seperti ini ya Nah kita tinggal memperbaiki kalimatnya aja nanti Nah sekarang untuk melakukan validasinya dengan flash data saya tambahkan aja langsung di bagian sini PHP if langsung saya disini if this season flash data nama flash data yang bisa nanti sukses ya Oke apa yang harus dilakukan gitu ya ke disini saya buat batas bloknya seperti ini ini saya pindahkan yang ini saya pindahkan ke sini ya Oke baru isinya saya ambil dari sini juga untuk isi pesannya nah seperti ini ya nah jadi sudah hilang dulu nanti kalau nggak bisa baru kita tampilkan jadi itu nanti akan muncul kalau berhasil menyimpan data dengan mengirimkan data sukses flash data sukses gitu ya Oke Nah sekarang kita buat untuk tambah data ya di sini nah disini petugas kita tambahkan metode baru public function public function tambah kita langsung dis.load view admin slash petugas slash tambah Oke sekarang di folder petugas petugas saya tambah file baru dengan nama tambah titik PHP Oke nah isinya kira-kira kita ambil dari indeks saja juga seperti ini lalu yang mau kita tampilkan bukan tabel ya tapi ini kita hapus dulu tabelnya ini juga kita hapus nah di bagian body eh kita lihat di bagian elemen tadi sudah ada form ini ya form standar nih ya Nah ini kita ambil saja isi formnya di bagian elemen ini yang sudah saya buka tadi ya mana tadi formnya bagian form ini dia input ya kita ambil beberapa contoh saja atau form group juga boleh ya oke kita ambil kita langsung saja buat kalau enggak seperti ini form di dalamnya div dengan class form group di sini ada label enggak usah pakai for saya masukkan nama petugas seperti ini lalu input dengan type text namanya ini nama lalu dengan kelas form control kita lihat dulu hasilnya ya maksud ada satu form Wow ini panjang ya formnya Oke biar nggak terlalu panjang kita buat of panelnya kecil saja sebentar oke oke kita buat supaya nggak terlalu besar ya div terlalu besar tuh halo di dalamnya ada div dengan call supaya MD sebesar enam seperti ini nah panelnya kita masukkan ke dalam oke nah biar nggak terlalu besar kita makan space ya nah ini sudah atau mau panjang juga boleh silahkan terserah kalian ya nah ini tambah petugas kita lihat lagi filmnya apa aja username dan password Oke ini saya copy paste aja biar cepat ini username namenya username lalu ini password ini juga password tipenya juga password satu lagi untuk akses nah aksesnya kita pakai combo box ya nah disini saya ganti dengan selek tekan nama akses kelasnya form control disini kita buat optionnya kita buat keterangannya dulu oke value pimpinan misalnya ya lalu the option admin lalu di bawahnya ada tombol button dengan type submit kelasnya btn btn sukses teksnya simpan terlihat dulu hasilnya ya nah sudah sudah ada input Nah sekarang kita langsung untuk proses simpan actionnya kita arahkan ke base url admin slash petugas slash simpan lalu metode lalu metode nya pos oke sudah sekarang kita buat controller metode untuk simpan di controller petugas public function simpan oke kita simpan semua inputan tadi nama dis input pos nama username terus eh selanjutnya adalah selanjutnya password dis input pos nama password nah lalu satu lagi akses dis input pos akses eh lalu selanjutnya kita langsung simpan sesuai dengan file yang ada disini file nya apa ya nama petugas username password dan akses nama petugas berasal dari nama variabelnya username berasal dari username password berasal dari password password sedangkan akses berasal dari variable akses oke lalu kita simpan disk db insert ya tabel petugas yang datanya berasal dari variable data oke lalu kalau berhasil kita buat this season set flash data set flash data lalu nama flashnya sukses lalu pesannya berhasil disimpan redirect ke admin slash petugas oke oke kita coba ya oke saya masukkan misalnya joko username nya joko juga passwordnya joko 123 aksesnya sebagai admin ini ya ada kesilapan oh ini ada refresh oke berhasil disimpan nah jadi sudah selesai nih satu data sudah nambah kalau ditambah lagi pasti menambah lagi ya misalnya saya buat anji 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 at 123 sebagai admin sudah nambah sekarang kita buat untuk hapus data ya yang cepetnya oke disini kalau kita lihat diarahkan ke controller dengan metode hapus controller petugas disini saya tambah lagi metode baru public function public function hapus dengan menerima satu data primary key nya data primary key tadi ya langsung saja disk db where id petugas sama dengan isi dari variable id langsung disk db delete dari tabel petugas langsung disk season set flash data sukses lalu pesannya apa berhasil di hapus oke kita coba hapus data ya oh kenapa nih oh kita belum redirect ya oke redirectnya kelupaan redirect admin petugas oke nah ini pasti bisa kita hapus masih sudah terhapus ya sekarang kita untuk ubah diarahkan ke metode ubah disini public public function namanya ubah ada parameter data yang dikirimkan yang nanti isinya adalah primary key dari field petugas ya field yang ada di tabel petugas oke disini saya buat satu metode eh bukan metode satu objek this db node where dari petugas dimana array id petugas berasal dari id lalu di result hadis lot view admin petugas ubah Oke sudah ditambah petugas saya buat lagi new ubah titik PHP seambil data dari tambah titik PHP karena hampir mirip ya tinggal saya ganti ubah nah disini ini saya ganti jadi apa ya kita buat ya tes ubah saja ya bergampang mengingatnya ya lalu disini saya download dengan for each for each cari as data luasnya tutup and for each-nya disini and for each primary key-nya kesempat simpan dalam input dengan tipe Hayden saya kasih nemkode value-nya adalah primary key kita ya ID petugas Oke nama juga gitu tersimpan nama petugas juga data username passwordnya ini perlu kita perbaikin nanti ya passwordnya bisa kita isi karena nanti kan kita enkripsi ya Oke sebentar nanti bisa kita ada rubah sedikit ada yang harus kita berubah waktu proses simpan nanti ya sering data akses akses Oke bisa copy disini Oke Nah kita kembali ke controller simpan nah disini kita MD5 dulu ya passwordnya kita kita enkripsi bawaan dari php Oke lalu kalau kita lihat tadi diubah hehehe eh subah ya Nah saya buat controller baru public function subah seperti ini nah ini semua datanya akan sama namennya saya copy copy paste disini biar cepat lalu saya tambahkan ID this input pos kode function oke nah lalu disini saya kasih if string password jika isi variable password sama dengan kosong apa yang harus dilakukan kalau dia berisi apa yang harus dilakukan nah disini saya ambil aja data ini seperti ini ya kalau nanti passwordnya kosong berarti kan kita enggak perlu merubah password berarti ini saya hapus untuk bagian blog password sama dengan petik dua-dua kali Nah kalau nanti sisanya else-nya berarti kalau passwordnya berisi gitu ya maka disini saya simpan password barunya gitu ya lalu di bawahnya langsung saya disdb untuk mengupdate data ya where ID petugas sama dengan ID langsung saya update disdb update petugas dari variable data langsung saya buat flash datanya dis season set set flash data sukses berhasil diubah redirect admin slash petugas Oke kita coba ya ubah ataupun tambah baru aja dulu ya petugas tambah baru joko tadi kita tambah simpan sudah jokonya kita ubah nah misalnya kalau kita lihat disini kan joko sudah masuk nih nah passwordnya kan sudah kita encrypt ya nah misalnya kalau password nanti saya isi maka pasannya akan berubah misalnya misalnya saya ganti joko add 123456 misalnya seperti itu simpan nah pasti ini berubah lagi nih value passwordnya Coba dilihat saya refresh nah ini sudah berubah lagi ya Nah tapi kalau nanti saya merubah data saya nggak ngisi passwordnya misalnya jadi jadi joko Agung misalnya hanya merubah nama saya simpan nah kalau kita lihat disini joko Agungnya berubah tapi pasurnya tidak berubah ya Oke jadi itulah yang bisa saya berikan di video ini untuk melakukan pengelolaan data menampilkan data petugas menambahkan data petugas merubah data petugas dan menghapus data petugas Nah itu saja yang bisa diberikan di video kali ini silakan tunggu video-video selanjutnya untuk membangun website sekolah dengan pembahasan untuk tabel-tabel selanjutnya jangan juga lupa di subscribe channel YouTube Indoprogrammer dan share ke teman-temannya yang membutuhkan referensi untuk membangun website sekolah gitu ya itu saja yang bisa saya berikan tinggal eh ditunggu saja video selanjutnya dari channel YouTube Indoprogrammer terima kasih sub indo by broth3rmax